Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang sampling, sampling method, dan juga tentang central limit teorem. Ini mungkin sudah sempat dibahas sedikit oleh Pak Budi, jadi kita agak review sedikit ya, sekalian juga sama membahas tentang metode sampling. Nah, saya ingin mulai habis UTS dari sini dulu, sebelum nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang uji hipotesis. Jadi ini adalah basicnya dulu sebelum kita membahas tentang uji hipotesis. Oke, so let's start. Ini adalah learning objective, silahkan Anda baca sendiri. Nah, kita langsung ke materi aja. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian gitu ya, most of the time yang kita lakukan adalah kita akan melakukan sampling. Kita akan melakukan analisa di tingkat sample, bukan di tingkat populasi. Nah, kenapa demikian? Kenapa kita menggunakan sample, bukan menggunakan populasi? Nah, ini ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah, to contact the whole population would be time consuming. Jadi, sebagai peneliti, itu mungkin Anda akan punya resource yang terbatas, baik itu resource waktu, energi, maupun dana. Nah, oleh karena itu salah satu cara untuk melakukan, tetap melakukan penelitian itu adalah dengan mengambil sample. Yang kedua, the cost of studying all the items in the population may be prohibitive. It's going to be very costly. Yang ketiga adalah the physical impossibility of checking all items in the population. So, sometimes kita physically impossible gitu ya, untuk mendapatkan semua individu yang ada di populasi. Katakanlah misalnya, Anda ingin meneliti saving behavior dari warga negara Indonesia misalnya, yang tinggal di Indonesia. Nah, itu kalau Anda mau melakukan analisa di tingkat populasi, maka Anda harus menghubungi semua WNI yang tinggal di Indonesia. Some of them might live in a very remote area. Mungkin ada yang tinggal di tempat yang sangat terpencil, sehingga it is impossible for you to reach them. So, that's why you take sample. Yang terakhir adalah the destructive nature of sun test. Nah, ini misalnya Anda punya winery gitu ya, Anda seorang produsen wine. Nah, untuk menjaga kualitas wine, itu kan pasti ada tester kan. Kita harus tes beberapa produk wine, apakah rasanya sudah oke, aromanya sudah oke. Nah, tapi kita kan melakukan tester, itu kan kita ngambil sample. Jadi, nggak mungkin semua wine yang sudah diproduksi, itu semuanya Anda tes, Anda tester semua. Kalau itu terjadi, nanti ya nggak ada wine yang bisa dijual, ya, karena semuanya sudah digicipi atau dibuka dari kemasannya or something like that. Nah, itu yang dimaksud dengan destructive nature of sun test. Makanya kita harus melakukan sample, tidak melakukan analisa di tingkat populasi. Oke, so those are reasons for doing sampling. Nah, yang berikutnya adalah sampling method. Ada beberapa metode sampling yang cukup populer dan paling banyak digunakan. Itu paling tidak ada empat. Yang pertama adalah simple random sample. Ini saya yakin sebetulnya keempat-empat ini Anda juga pasti sudah familiar. Di simple random sample, itu semua individu yang ada di populasi, itu punya probability atau chance yang sama untuk terpilih ke dalam sample. Oke, yang berikutnya adalah systematic sample. Di systematic sample, itu kita akan punya random starting point dan sampling itu kita lakukan untuk every case item setelah starting point. Jadi you will have a starting point random gitu ya. Nah, kita memilih sampelnya itu setelah starting point tersebut. Nanti saya tunjukkan dengan contohnya. Yang berikutnya adalah stratified sample. Di stratified sample, ini populasi kita bagi ke dalam kelompok yang kita sebut sebagai strata, barulah dari setiap strata nanti kita ambil sampel secara random. Oke, yang terakhir adalah clustered sampling. Di clustered sampling, ini kita juga akan membagi populasi ke dalam primary units ya, atau ya, it's basically kelompok juga. Nah, baru nanti sampelnya kita ambil dari primary units. So, that's the sampling method yang paling banyak digunakan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah simple random sampling. This is the most widely used method of sampling is a simple random sample. Nah, jadi tadi keywordnya atau kata kunci dari simple random sample itu adalah setiap item atau setiap person atau individu yang ada di populasi itu punya chance yang sama untuk terpilih ke dalam sample. Jadi probability setiap individu untuk masuk ke dalam sample itu semuanya sama. Nah, ini contoh yang paling simple. Jadi misalnya di sini kita punya 750 pemain baseball. Nah, dari 750 pemain baseball tersebut, kita ingin mengambil 10 untuk membentuk sebuah komite. Komite yang membahas tentang cedera kepala. Nah, to make sure every player has equal chance of being selected. Nah, jadi untuk memastikan bahwa semua player itu punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam komite, maka kita minta setiap player itu menuliskan nama di kertas. Nanti kertasnya dimasukkan ke dalam kotak. Kotaknya terus di mix gitu ya. Setelah itu kita ambil 10 nama secara random dari kotak tersebut. Nah, ini contoh dari simple random sample. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam sample. Nah, simple random sample selain dengan tadi menuliskan nama terus dimasukkan ke kotak, itu kita juga bisa menggunakan table of random numbers. Nah, kalau pakai table of random numbers itu seperti apa? Sebetulnya sama saja ya. Cuma bedanya sekarang instead of kita memasukkan nama dari pemain baseball ke dalam kotak, ini kita berikan setiap pemain baseball tadi itu nomor yang secara random. Jadi pertama list dulu semua player-nya. Habis itu setiap player dikasih nomor secara random. Misalnya pemain pertama Anda kasih nomor yang ini, pemain kedua kasih nomor yang ini, dan seterusnya. Pokoknya secara random saja. Setiap pemain nanti akan punya nomor. Nah, nanti yang kita pilih instead of tadi kita ambil nama, sekarang kita ambil nomor. Jadi sebetulnya kayak lotre ya sebenarnya. Instead of name, now you use number. Jadi nanti you just pick random starting place of the random number. Misalnya Anda pilih random number-nya mulai dari sini. Ini orang pertama yang masuk ke komite. Terus Anda teruskan secara random, misalnya second person itu dengan nomor yang ini, third person yang ini, dan seterusnya sampai Anda memiliki 10 pemain untuk dimasukkan ke dalam apa tadi, komite. So that's a table of random numbers. It's easy actually, just not very different from using name. Oke, so those, I mean that was simple random sample. Berikutnya adalah systematic random sampling. Nah, kapan kita akan menggunakan systematic random sampling? Nah, jadi kalau random sample, ini sebetulnya, you can do this in most situation. In most of situation, cara yang paling mudah untuk melakukan sampling itu adalah dengan simple random sample. Nah, tapi ada keadaan tertentu di mana Anda akan lebih baik kalau menggunakan systematic random sampling. Nah, keadaan tersebut adalah keadaan ketika Anda tidak memiliki list of the entire population. Jadi data dari populasinya itu Anda tidak punya. yang tadi di random sample, kita kan punya populasinya adalah 750 pemain baseball. So that's why you do random sample. That's simple. But if you don't have the list of the entire population, then you can use systematic random sample. Tadi kata kunci dari systematic random sample adalah Anda akan punya starting point. Nah, nanti dari starting point barulah Anda akan mengambil sample dari situ. Nah, contohnya seperti apa? Systematic random sampling. Nah, ini ada contoh yang bagus di sini. So, students grocery store wants to study the length of time customer spend in their store. Nah, jadi ada grocery store gitu ya, supermarket, I guess. Dia di sini ingin melihat berapa lama sih orang biasanya belanja di tokonya dia. Nah, the problem is dia nggak tahu populasi customer-nya dia. I mean, it's a store gitu ya. Yang dimaksud dengan pelanggannya dia itu apakah orang yang setiap hari atau secara periodically datang ke tokonya dia dan belanja di situ. Tapi kan juga ada orang yang misalnya dia kebetulan singgah di kota tersebut, terus dia datang ke toko tersebut, tapi nggak kembali lagi. So, the range of the customer is just too large gitu ya. Dia nggak punya populasi customer-nya dia. Nah, karena dia nggak punya list dari populasi customer-nya dia, maka dia akan menggunakan Systematic Random Sampling. Caranya adalah dia akan randomly select the days of the week, the times, and the starting point of the study, then systematically select the customer and measure time it's spent in their store. Jadi, yang bisa kita lakukan di sini adalah misalnya toko tersebut itu buka dari hari Senin sampai hari Minggu dari jam 8 sampai jam 8 malam misalnya. Jadi, jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Nah, dari sini jadi ini apa namanya waktu buka tokonya Senin sampai Minggu jam 8 sampai jam 8 malam. Nah, di sini kita bisa mengambil starting point misalnya untuk melakukan sampling misalnya kita start di hari Rabu jam 8 pagi misalnya. Nah, maka pada hari Rabu jam 8 pagi si pemilik grocery store-nya ini dia akan mulai mengukur. Misalnya, hari Rabu dari jam 8 sampai jam 12 siang misalnya. Nah, in this entire time dari jam 8 sampai jam 12 siang di hari Rabu itu dia akan mengukur orang itu kalau belanja di tempatnya dia itu berapa lama ya. Misalnya I don't know maybe using stopwatch or something nah, tapi intinya adalah ini adalah starting point dia mulai melakukan sampel. Dia bisa aja melakukan hal yang sama lagi misalnya di hari Kamis juga di hari Jumat. nah, itu semua bisa aja dilakukan. Nah, ini adalah contoh dari systematic random sampel yang penting di sini adalah you pick the starting point after you pick the starting point and then you can start to take sample. Gitu. oke, so that's systematic random sampling. Yang berikutnya adalah stratified random sampling. Nah, di stratified random sampling ini kita akan membagi populasi ke dalam grup ya. so, population can be divided into groups based on some karakteristik sorry, maksud saya kalau Anda punya populasi dan populasi tersebut itu bisa Anda bagi ke dalam grup berdasarkan karakteristik tertentu then you can use stratified random sampling. Si grupnya ini kita sebut sebagai strata. Nah, kalau sudah dibagi ke dalam strata nanti dari setiap strata itu kita ambil sampel secara random. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya di sini study of 50 of the 350 largest US firms at spending. Jadi, kita mau mengambil sorry, populasi kita itu adalah ini ya, kita punya 352 company gitu, firms. Nah, kita ingin mengambil sampel 50. Jadi, sampel size-nya adalah 50. Nah, kalau kita mau pakai stratified random sample, maka di sini yang bisa kita lakukan adalah pertama-tama tentu saja identify dulu stratanya apa. Misalnya Anda mau bagi berdasarkan karakteristik apa. Habis itu kita ambil random sample dari setiap strata. Nah, di sini ada contohnya ya. Nah, dari 352 company tadi, ini kita ingin membagi dia berdasarkan profitabilitinya. Nah, di sini stratanya adalah profitabiliti. So, that's the karakteristik that they have in the population. Nah, di sini kita akan membagi dia menjadi 5 stratum. jadi stratum itu bentuk apa sih namanya singular dari strata. Nah, jadi si stratum ini kita bagi menjadi 5 misalnya. Yang profitabilitinya 30% ke atas, 20-30% dan seterusnya sampai yang defisit. Kita bagi jadi 5. Terus dari 352 firm tadi, ini kita identifikasi yang masuk ke stratum 1 itu ada berapa, masuk ke stratum 2 itu ada berapa, 5 dan seterusnya sampai stratum yang kelima. Sudah 352 gitu ya. Nah, setelah itu dari setiap stratum ini barulah kita ambil sampel secara random. Nah, untuk menentukan berapa sampel yang kita ambil dari setiap strata, itu Anda bisa salah satunya menggunakan relatif frekuensi. jadi Anda bisa menggunakan relatif frekuensi. Jadi Anda lihat relatif frekuensi dari setiap stratum. Stratum yang relatif frekuensinya paling kecil, berarti nanti sampelnya juga paling kecil diantara yang lain. Itu salah satu cara untuk menentukan berapa sampel yang mau Anda ambil dari setiap stratum. Ini bukan cara untuk menentukan number sampel dari setiap stratum, tapi ini satu cara. nanti pada akhirnya ketika Anda melakukan penelitian, Anda akan menentukan berapa sampel dari setiap stratum, itu bergantung. Bergantung pada pertanyaan bergantung pada data-data, bergantung pada metodologi Anda, juga bergantung pada teoretik. Jadi tidak ada jawaban yang simpel, kayak harus berapa sih, Bu? Itu bergantung ketika di lapangan atau sedang melakukan penelitian. tapi salah satu caranya yang bisa Anda lakukan itu dengan menggunakan relatif frekuensi. Di sini dia menentukan number of sampelnya, ini satu, ini ketemunya dari mana, Bu? Ini satu, ketemunya adalah dari dari mana sih? Ini ya. Dari 50 dibagi 0,02. Hasilnya adalah 1. Yang bawahnya juga sama. 5 ini dari mana sih? 5 itu dari eh sorry, ini dikali ya, atau dibagi sih dikali ya. Dari 0,1 dikali 50. Hasilnya adalah 5. Jadi dari situ nyarinya. Oke, so that's stratified random sample. Oke, kita lanjut ya. Ini kayaknya agak ngelag, tapi nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke cluster sampling. Ini metode sampling terakhir yang akan kita bahas. Nah, di cluster sampling itu biasanya digunakan ketika Anda akan mengambil sampel di area geografis yang sangat luas gitu ya. Tapi saking luasnya area geografinya itu kalau Anda mau melakukan sampling ke semua area it's going to be very costly nah itu Anda bisa melakukan cluster sampling untuk mengatasi hal itu. Jadi cluster sampling is a common type of sampling used to reduce the cost of sampling over large geographic areas. Jadi di cluster sampling nanti populasinya Anda bagi menjadi cluster di mana cluster ini biasanya dibaginya itu menggunakan area geografi atau batas wilayah jadi biasanya sudah ada batas wilayah seperti misalnya kalau di suatu area yang mau Anda sampel itu banyak desa misalnya ini Anda bisa bagi cluster-nya per desa atau mungkin per kecamatan atau per kabupaten atau hal-hal seperti itu. The cluster are randomly selected nanti dari area yang sudah Anda bagi menjadi cluster-cluster tadi secara random Anda akan memilih beberapa cluster jadi misalnya oke nanti ada contohnya kita lanjut dulu ya jadi tadi si cluster yang sudah Anda bagi akan Anda pilih secara random nanti dari cluster yang sudah Anda pilih secara random itu Anda pilih sampel secara random contohnya di sini ini ada contoh yang cukup baik jadi supos we wish to sample residents of 12 counties in the greater Chicago area about government policy tadi di Chicago ceritanya ada 12 distrik gitu ya ada 12 distrik di sini Anda bisa lihat nah dari 12 distrik ini kalau misalnya mau Anda sampel semua itu it's going to be costly for you misalnya jadi dari 12 distrik Anda akan pilih 3 aja jadi oke dari 12 distrik saya akan ambil sampel dari 3 kluster aja lalu Anda pilih secara random 3 kluster yaitu yang warna hijau misalnya Kenosa Cook sama Laporte setelah Anda pilih klusternya secara random maka nanti sampel Anda itu adalah individu yang tinggal di Kenosa Cook sama Laporte yang sudah Anda pilih secara random ok so that's cluster sampling ok sebelum saya lanjutkan ke sampling error apakah Anda ada pertanyaan izin bertanya Bu silakan ya Bu terima kasih tadi kan dengan beberapa metode sampling ini karena tadi keterbatasan budget kemudian juga keterbatasan kita tidak tahu total dari populasinya sehingga ada beberapa metode yang digunakan tetapi metode tersebut digunakan tetap ada di awalnya itu adalah penetapan secara random contohnya tadi yang di toko yang untuk ngecek customer itu kan dari Senin sampai Minggu kita randomly pick hari Rabu kemudian ini yang tadi dari sekian banyak distriknya kita pilih random tiga apakah pemilihan startingnya ini murni random atau kita bisa dari awal mendesain katakan misalnya tadi di tiga distrik itu kita mau cari distrik yang punya populasi penduduk paling besar misalnya atau memang harus benar-benar random terima kasih Bu oke good question jadi di cluster sampling ketika kita memilih cluster apakah itu murni kita lakukan secara random kayak misalnya nama distriknya kita tulis di kertas terus masukin ke kotak terus tulis secara random apakah demikian atau bisakah kita misalnya sengaja memilih cluster yang misalnya populasi penduduknya paling banyak jadi nanti kalau misalnya anda benar-benar melakukan penelitian lalu anda mau melakukan cluster sampling it all depends jadi bisa keduanya kalau misalnya anda merasa ini setelah anda bagi ke cluster-cluster anda merasa bahwa oke ini resident dari setiap cluster semuanya punya karakteristik yang sama dan kira-kira jumlah residentnya juga sama berarti tidak masalah kalau misalnya saya pick secara random nah then you can randomly pick the cluster tapi kalau misalnya ada situasi lain dimana anda sudah membagi ke dalam cluster tapi karakteristik dari setiap penduduk di cluster itu beda-beda misalnya di distrik yang pertama itu penduduknya menengah ke atas semua tapi di distrik yang ke-13 itu misalnya poor gitu atau misalnya di distrik yang ke-13 itu penduduknya terlalu sedikit atau mungkin terlalu homogen dan segala macam nah ketika anda menghadapi keadaan seperti itu di lapangan maka it's fine if you want to choose the cluster tidak like 100% randomly tapi anda berhati-hati dengan melihat ini kira-kira cluster mana yang paling representatif terhadap populasi so you can do that tapi ketika anda melakukan itu anda harus punya argumen yang kuat jadi you have to be able to argue kenapa pada akhirnya anda memilih cluster dengan cara seperti ini jadi kira-kira seperti itu jawabannya baik bu berarti kalau metode penentuan sampel ini sebenarnya bisa kita apa namanya argue ya bu jadi bisa debatable gitu tergantung informasi apa yang kita punya tujuan apa yang mau kita dapatkan seperti itu ya bu ya betul everything in our lesson in statistik it will all be debatable jadi kayak nanti I do this because of this I do that because of that it's fine kayak gitu oke oke ada lagi belum ada oke I will continue nanti kalau ada silahkan raise hand aja oke let's continue nah sekarang kita akan membahas tentang sampling error nah jadi harapan kita ketika kita melakukan sampling itu oke saya mulai dari sini dulu nah jadi most of the time I think ya most of the time Anda kita semua ketika melakukan penelitian itu most of the time terutama di bidang sosial ya yang gak di bidang natural science gitu ya most of the time kita tuh tidak tahu parameter dari populasi jadi kita tidak tahu secara pasti karakteristik dari populasi oke jadi karena kita gak tahu that's why kita melakukan sampling nah jadi parameter dari populasi itu kan macam-macam ya jadi kalau hasil analisa perhidungan yang kita lakukan di populasi seperti rata-ratanya standar deviasinya mode median dan segala macamnya semua itu kalau dipopulasikan kita sebut sebagai parameter ya tapi kalau di tingkat sample kita menyebutnya sebagai sampel statistik ya kan nah jadi harapan kita ketika kita melakukan sampel kita mengambil sampel harapan kita adalah sampel statistik kita itu sama dengan parameter populasi jadi kita itu berharap X bar kita misalnya ini adalah rata-rata dari sampel barusan nge-lag banget ya jadi jadi aduh si X bar kita di sampel itu harapan kita adalah dia sama dengan mu atau nilai rata-rata di populasi karena the best estimate from population parameter itu kan sampel statistik so we really hope that the sampling that we do is going to be representative for the population tapi kenyataannya ini tidak pernah terjadi karena pasti ada gap antara X bar dengan mu antara sampel statistik dengan population parameter nah gap antara si sampel statistik dengan population parameter ini kita sebut sebagai sampling error jadi selisih antara X bar dengan mu atau juga antara standar deviasi sampel dan juga standar deviasi populasi itu juga adalah sampling error pokoknya selisihnya it is unlikely that the mean of the sample will be exactly equal to the mean of the population the difference between sample statistik and corresponding population parameter is called sampling error nah sampling error ini tidak bisa dihindari sampling error akan selalu ada di sana sebaik apapun Anda melakukan sampling nah apa yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah kita melakukan penelitiannya atau analisanya atau sampling nya itu sebaik mungkin sehingga bisa meminimisasi sampling error so we want to minimize the sampling error nah kita belum bahas dulu ya gimana cara meminimis sampling error itu nanti di bagian ketika kita melakukan regresi dan segala macam tapi untuk sementara ini that's the idea we want the sampling error to be as small as possible nah saya akan tunjukkan terlebih dahulu ilustrasi dari sampling error jadi disini jadi disini jadi disini ada sebuah hotel gitu ya Foxtrot Inn yang ada di tabel ini ini adalah berapa kamar yang tersewa di Foxtrot Inn di bulan Juni jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 tanggal 1 tersewa 0 tanggal 2 tersewa 2 dan seterusnya sampai tanggal 30 oke ini sudah ada datanya nah kalau Anda ambil rata-rata dari populasi tersebut jadi ini populasi kita ya nanti Anda akan ketemu min dari populasi atau mu itu sama dengan 3,13 oke 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 so the mu is 3,13 nah sekarang misalnya Anda melakukan random sample jadi Anda mengambil sample dengan size 5 dan Anda melakukannya 3 kali so you do 3 random sample of size 5 maka nanti Anda akan punya sample min yang beda-beda dan semuanya tidak sama dengan mu jadi misalnya di sampling yang pertama oke mari kita coba di sampling yang pertama saya ngambil sample of the size of 5 jadi n-nya 5 ini sampling pertama saya tanggal 2 tanggal 5 tanggal 16 tanggal 23 tanggal 29 ini saya pilih secara random aja gitu ya terus di random sample yang kedua ini saya pilih tanggal 1 tanggal 5 tanggal 18 tanggal 12 sama tanggal 25 terus di yang ketiga ini saya pilih tanggal 8 tanggal 20 tanggal 21 tanggal 13 sama tanggal 27 oke nah ternyata dari tiga kali saya melakukan sampling itu yang pertama saya ketemu sorry saya ketemu x-bar-nya yang pertama adalah 3,8 lalu yang kedua x-bar-nya atau sample min-nya adalah 3,4 dan yang terakhir warna apa tadi hijau ya yang terakhir sample min-nya adalah 1,8 nah now you notice here bahwa nggak ada yang nilai rata-rata sampelnya itu sama dengan mu ya so now you notice bahwa mu dengan x-bar itu tidak sama ada sampling error atau ada gap diantara mu sama x-bar oke this is the illustration of sampling error ya nah tapi disini kita kan tahu exactly ya bahwa oke mu-nya 3,3 kok jadi saya tahu sebetulnya berapa besar sampling error-nya tapi in ekonomik ya terutama we don't know we sometimes just don't know the population parameter oke that's why you do sampling as best as you could dan itu nanti pembahasannya di kelas ekonometri ya di kelas statistik so I'm not going to talk about it oke so that's the illustration of sampling error mari kita lanjutkan nah kalau misalnya kita akan selalu punya sampling error oke tablet saya agak nge-lag gak apa-apa nah kalau misalnya kita akan punya sampling error jadi bagaimana caranya oh silahkan Mas Raihan kalau ada pertanyaan ya ya kedengeran tadi kan balik ke sampling error Bu tadi tuh ada tiga X bar kan Bu ya untuk pencari sampling error-nya itu nanti kita rata-ratakan X bar-nya atau nanti sampling error-nya ada tiga Bu nilainya sampling error-nya ada tiga bener-bener hanya selisih antara mu dan X bar ya sama-sama ada lagi belum ada ya oke I will continue sebentar sorry oke nah oke nah tadi kita kan akan selalu punya sampling error ya nah kalau kita akan selalu punya sampling error itu gimana cara kita menentukan seberapa akurat sample min kita nah disini kita akan membahas tentang sampling distribution ya jadi Anda sudah belajar di awal pertemuan dengan Pak Budi pasti sudah belajar tentang frekuensi distribution terus habis itu pasti Anda sudah belajar tentang probability distribution nah sekarang kita akan membahas tentang sampling distribution nah di sampling distribution pengertiannya dulu ya jadi yang disebut sebagai sampling distribution itu apa sih itu adalah probability distribution of all possible sample means given sample size ya jadi kalau kemarin probability distribution itu adalah all possible outcomes jadi Anda list outcomes berikut dengan probability-nya maka di sampling distribution itu adalah all possible sample means jadi X-bar-nya itu berapa aja sih itu Anda list semua terus nanti berikut dengan probability untuk mendapatkan X-bar tersebut oke so that's sampling distribution nah nanti ada ilustrasinya for a given sample size the mean of all possible sample means selected from the population is equal to the population mean nah tadi kita akan tahu bahwa X-bar itu tidak sama dengan mu tapi kalau kita punya sampling distribution dan dari sampling distribution itu kita ambil rata-ratanya jadi kita punya rata-rata dari sampling distribution nanti dia nilainya akan sama dengan mu jadi kalau cuma X-bar doang itu tidak sama dengan mu tapi kalau mu X-bar atau rata-rata dari sampling distribution itu dia akan sama dengan mu jadi itu karakteristik yang pertama dari sampling distribution yang kedua adalah variasi dari sampling distribution itu lebih kecil daripada variasi di populasi nanti Anda akan tahu kenapa karena formulanya itu sangat menunjukkan hal tersebut nanti kita lihat formulanya jadi di sini sigma dari sampling distribution atau sigma X-bar itu sama dengan sigma di populasi ini karakteristik yang kedua nah karakteristik yang ketiga ini sangat penting sampling distribution itu kalau Anda lihat distribusi dari sampel minnya itu nanti bentuknya bell shape atau dia akan mendekati distribusi normal nanti akan ada keadaan dimana sampling distribution sampling distribution Anda itu akan exactly like distribusi normal nanti akan saya jelaskan pada keadaan apa itu terjadi jadi ini ada tiga karakteristik dari sampling distribution oke saya lanjutkan ya oke kita lihat ilustrasinya dulu jadi kayak apa sih sampling distribution belum kebayang nih nah mari kita lihat ilustrasinya nah jadi disini ada sebuah pabrik I think or I don't know industry or something jadi disini Tartus Industries have has seven production employee jadi dia punya populasinya disini ada tujuh ya ini adalah N besar atau population size dan kita mau melihat hourly earning dari setiap pekerjanya disini jadi disini ada employee disini ada hourly earningnya kita punya tujuh orang ada Joe ada Sam ada Sue ada Bob ada Jan Art sama Ted oke berikut dengan hourly earning mereka nah ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab pertama Anda diminta untuk mencari population mean atau mu berikutnya Anda diminta untuk mencari sampling distribution of the sample mean of sample size 2 artinya apa artinya Anda diminta untuk melakukan random sample dengan N kecil sama dengan 2 dan Anda diminta untuk melakukan ini with all possible sample mean gitu ya maksudnya apa all possible sample mean nanti saya tunjukkan nah yang ketiga ini Anda diminta untuk mencari mean of the sampling distribution yang terakhir adalah apa observasi yang bisa Anda simpulkan dari keempat pertanyaan yang sudah ditanyakan disini eh sorry ya keempat ya oke kita jawab satu-satu yang pertama pertanyaan yang pertama dulu Anda diminta untuk mencari mu simple ya tinggal cari mu sigma x dibagi dengan n besar sama dengan 15,43 ya ini adalah datanya Anda bisa gunakan data yang ini jadi hourly earning di jumlah semua terus dibagi 7 oke itu yang pertama nah yang kedua adalah Anda diminta untuk mencari sampling distribution dengan sample size 2 nah disini artinya Anda akan memiliki sample dengan size 2 dan Anda akan mencari all possible sample mean gitu artinya kita kan punya 7 employee ini tadi nah dari 7 employee yang ada disini Anda diminta untuk mengambil sample 2 masing-masing 2 orang employee nah karena Anda harus melist all possible sample mean maka Anda diminta untuk melakukan sampling dengan kombinasi 2 employee sampai semua kombinasi 2 employee-nya habis jadi Anda bisa mulai dari misalnya sample yang pertama adalah Joe dan Sam Joe dan Sue Joe dan Bob Joe dan Jan Joe Art Joe Ted sampai terus Anda Sam Sue Sam Bob dan seterusnya sampai terakhir artet jadi possible couple-nya ini possible combination-nya ini itu sampai terlis semua gitu ya nah ini cukup mudah untuk dilakukan kalau misalnya populasi Anda itu sedikit kayak disini kan populasinya 7 ya so you can do this manually gitu nah tapi imagine kalau misalnya Anda melakukan penelitian terus populasinya jutaan gitu ya lalu sample yang Anda ambil misalnya berapa ratus ribu gitu ya you cannot do this manually that's why you do it with computer yeah with software using Stata R or whatever it is that you like you can do that nanti Anda pasti akan membahas itu di kelas ekonometri ya jadi jangan khawatir you will talk about it in the next course oke nah jadi disini sampling distribution itu adalah melis semua possible sample dengan size 2 nah kalau sudah dilih semua possible sample dengan size 2 Anda cari ini sample minnya jadi berapa min untuk sample yang pertama untuk sample yang 2 3 blablabla dan seterusnya sampai sample yang ke 21 oke so this is the min yang Anda dapat dari semua sampelnya ini nah sekarang kan Anda sudah punya semua nih minnya nah tinggal kita cari probability dari setiap possible sample min nah caranya sama seperti ketika Anda melakukan probability distribution identify dulu ini sample minnya berapa aja sih yang keluar disini kita punya sample min yang nilainya adalah 14 yang 14 kita punya 3 kali keluar ya terus lanjut kita lihat oke kita juga punya 15 yang 15 ada berapa kali sih ini Anda hitung aja nanti yang 15 keluar berapa kali begitu juga Anda lihat ada 16 16 juga berapa kali keluar silahkan dihitung terus yang terakhir ada juga 17 17 ini Anda cek dia berapa kali keluar nah kalau sudah Anda bisa menyusun tabel ini tabel sampling distribution jadi possible sample minnya itu berapa aja 14 15 16 sama 17 nah terus dia keluar berapa kali yang 14 keluar 3 kali 15 keluar 9 kali dan seterusnya sampai ya ini 21 ya tadi jumlah total number of sample kita nah terus tinggal Anda lihat probability-nya itu berapa oke simple aja ya tinggal ini hasilnya dari 3 per 2 1 ini dari 9 per 2 1 ini dari 6 per 2 1 dan seterusnya yang penting ini kalau ini jumlah sama dengan 1 ya kan namanya juga probability jumlahnya adalah 1 nah kalau sudah maka Anda sudah punya tabel sampling distribution untuk sample min n sama dengan 2 oke so you are done with the second question nah berikutnya adalah Anda diminta untuk mencari min dari sampling distribution atau mu x bar disini ya mu x bar cara carinya gimana caranya adalah Anda jumlahkan all sample min dibagi dengan total number of sample ya jadi kita punya 324 dibagi 21 oke nah ini nanti hasilnya adalah 15,43 nah if you notice sekarang kita punya mu x bar sama dengan 15,43 ini dia sama dengan mu oke jadi mu x bar itu sama dengan mu ya nah what observation can we make about the population and the sampling distribution the mean of the distribution of sample min itu adalah 15,43 itu sama dengan min dari populasi jadi mu sama dengan mu x bar dan yang berikutnya adalah kalau Anda hitung oh sorry saya lanjutkan dulu yang berikutnya adalah spread in the distribution of the sample min itu dia akan lebih kecil daripada spread in the population values ya jadi kalau diilustrasikan Anda bikin bar chart gitu ya disini nah yang dipopulasi itu yang ini yang dipopulasi ini kalau Anda ambil titik tengah disini titik tengah disini titik tengah nah disini terus Anda tarik garis gitu ya nah dia distribusinya skewed seperti itu ya tapi kalau misalnya di sampling distribution ini Anda lihat distribusinya dia seperti ini jadi ini sebetulnya cuman chart dari tabel frekuensi aja ya maksud saya sampling distribution frekuensi tadi nah ini kalau Anda tarik garis nah dia distribusinya itu less skewed atau dia mendekati bel shape dia mendekati distribusi yang simetri lebih simetri daripada yang skewed gitu ya nah ini adalah ilustrasi yang menunjukkan bahwa spread of the distribution itu kalau di sampling distribution itu lebih kecil daripada di population distribution the shape of the population and sample distribution are different nah ini juga kalau misalnya Anda hitung variannya antara di populasi sama di sampling distribution nanti Anda akan ketemu varian ini sigma squared ya variannya itu akan lebih kecil yang di sampling distribution oke nah so why do we talk about sampling distribution why is it important for us to talk about sampling distribution nah berikutnya kita akan membahas tentang central limit theorem saya yakin Anda pasti udah familiar ya sama central limit theorem kita bahas sedikit aja jadi central limit theorem ini dia mengatakan bahwa if sample of a particular size are selected from any population the sampling distribution of the sample mean is approximately a normal distribution jadi central limit theorem ini dia mengatakan bahwa kalau Anda mengambil sample berapapun size sampelnya dan dari populasi yang juga berapapun size populasinya nanti sampling distribution dari sample mean Anda itu akan mendekati distribusi normal dan approximation atau dia akan semakin dekat ke distribusi normal itu kalau misalnya sampel size Anda itu semakin besar jadi ini penting kenapa ini penting jadi kalau Anda mau melakukan analisa apalagi analisa yang cukup kompleks Anda punya pertanyaan penelitian yang cukup kompleks dan butuh analisa itu pasti akan ada asumsi yang harus dipenuhi bisa tidaknya Anda memenuhi asumsi tadi itu akan menentukan metode apa yang paling cocok Anda gunakan salah satu metode analisa yang simple itu adalah kalau misalnya you can argue bahwa oh my sampling distribution follow normal distribution so if you can argue that sampling distribution saya normal distribution kok that's why saya akan pilih metode yang cukup sederhana untuk melakukan analisa karena kalau misalnya itu tidak terpenuhi jadi argumen itu pecah maksud saya tidak bisa dipertahankan dan Anda tidak bisa melakukan analisis dengan metode yang sebetulnya digunakan untuk distribusi normal jadi kalau Anda mengikuti central limit teorem dia mengatakan sampling distribution itu akan mengikuti distribusi normal terutama kalau misalnya Anda punya sample size yang besar that's why semakin besar sample size Anda itu semakin baik karena nanti argumen Anda tentang central limit teorem itu jadi kuat karena kalau misalnya Anda punya sample katakanlah tadi sampelnya cuma dua itu mungkin ada pembimbing Anda atau siapapun yang menguji Anda itu bisa mematahkan argumen bahwa no with sample size of two mungkin central limit teoremnya itu tidak whole jadi akan lebih baik kalau Anda punya sample size itu yang besar nah kalimat yang terakhir ini aproximasinya akan semakin besar dengan sampel yang semakin besar ini biasanya kita kenal dengan sebutan law of large number Anda pasti juga sudah pernah dengar jadi law of large number itu sebetulnya ini oke kita lanjutkan sedikit tentang central limit teorem nah jadi kalau misalnya populasi Anda dan ini Anda tahu dengan pasti Anda tahu dengan pasti bahwa populasi Anda jadi si populasi Anda itu mengikuti normal distribution maka sampel size berapapun itu yang Anda ambil dari populasi Anda itu juga akan mengikuti distribusi normal bahkan kalau misalnya sampel Anda cuma 10 gitu ya tapi kalau Anda tahu dengan pasti populasi Anda itu normal distribution it will still be normal distribution but in real world in real life it doesn't happen that often that often gitu ya jadi populasi itu biasanya tidak terdistribusi normal nah oleh karena itu most of the time distribusi dari populasi itu dia skewed atau dia punya tiktails gitu ya kayak ini aja kita bisa lihat populasi itu skewed bahkan dengan populasi yang cukup kecil aja dia skewed nah makanya karena most of the time population distribution itu skewed maka untuk mempertahankan central limit teorem itu Anda membutuhkan sampel size paling tidak 30 ya jadi to say that I have central limit teorem hold in my assumption kok itu you need your N to be at least 30 ya so statistically speaking itu as long as Anda punya N sama dengan 30 maka central limit teoremnya hold oke ini secara statistik nih nah tapi sebelum saya lanjutkan ini ada sedikit apa ya ya ada sedikit tips gitu ya kalau Anda mau melakukan penelitian nanti misalnya buat tesis atau buat project or whatever it is untuk menentukan berapa jumlah sampel yang baik itu jangan hanya merefer pada central limit teorem saja misalnya jadi udah 30 udah kok ya ya no don't do that please nah jadi it all depends it all depends lagi-lagi ya it all depends on your research it all depends on the number of your population jadi misalnya n Anda n Anda itu sama dengan 5000 misalnya are you sure bahwa n sama dengan 30 is a good sample of n besar sama dengan 5000 the answer is no right this is too small so don't just refer to the central limit teorem Anda bisa menaikkan jumlah sampel Anda misalnya berapa ya 1500 misalnya kalau misalnya Anda sanggup gitu banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk menentukan sampel size yang paling optimum itu berapa nanti di ekonometri Anda akan ketemu sama yang namanya power calculation power calculation itu untuk menentukan berapa jumlah sampel yang paling optimum tapi kita tidak bahas ini di sini nanti Anda akan bahas itu di ekonometri jadi penentuan berapa required sample itu akan ada banyak asumsinya tapi untuk sementara ini di kelas statistik kita kita berpegang dulu kepada central limit teorem oke so that's central limit teorem mari kita lihat ilustrasinya nah di sini kita punya ilustrasi yang baik eh sorry central limit teorem nah di sini kita punya distribusi populasi ya di atas kita punya distribusi populasi yang macam-macam dan ini tidak ada yang mengikuti distribusi normal nah kalau misalnya dari populasi yang pertama ini kita ambil sample ya dengan size n sama dengan 2 maka nanti distribusi sampelnya itu seperti ini tapi kalau Anda naikkan nnya menjadi 6 nah nanti distribusi sampelnya akan seperti ini dia mulai mendekati distribusi normal ya kalau Anda naikkan lagi menjadi n sama dengan 30 nah ini adalah distribusi normal jadi dia simetri yang kanan sama yang kiri oke begitu juga dengan distribusi populasi yang lain jadi no meter seberapa skewed populasi Anda itu as long as Anda punya n 30 atau lebih 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 bagus ya itu nanti dia akan mengikuti distribusi normal oke dengan n yang kecil aja dia sudah mendekati sebetulnya tapi to be exactly the normal distribution then you need n at least 30 oke oke nah ini conclusion dari central limit teorem jadi tadi kita sudah membahas tentang bagaimana mu sama dengan mu expert nah yang berikutnya the standard deviation of the sampling distribution of the sample mean is called standard error ya jadi standar deviasi dari populasi ya itu kan sigma ya lambangnya tapi kalau kita cari standar deviasi dari sampling distribution itu kita sebut sebagai standar error jadi kalau Anda pernah melakukan regresi gitu ya kan muncul standar errornya berapa this is the definition of standard error standard error itu lambangnya adalah sigma x bar sigma x bar itu formulanya adalah sigma dibagi dengan akar n nah of course ya kalau formulanya seperti ini nanti kita akan selalu mendapatkan sigma x bar itu lebih kecil daripada sigma karena sigma x bar sama dengan sigma dibagi dengan akar n nah karena hal ini karena inilah maka sampling distribution itu punya dispersi yang lebih kecil daripada populasi oke so that's why oke sebelum saya lanjutkan ke normal distribution apakah Anda punya pertanyaan di central limit EORM belum ada oke I will continue sebentar ya water break oke nah berikutnya kita akan bahas tentang normal distribution nah Anda udah belajar tentang Z-score ya atau Z-value pasti sebelumnya dari Pak Budi jadi kita akan menggunakan materi tersebut oke nah if the population follow normal distribution the sampling distribution of the sample mean will also follow the normal distribution ini udah kita bahas tadi if the population is not normally distributed tadi ya kalau populasinya tidak terdistribusi normal kita butuh sample size paling tidak 30 supaya sample meannya itu normal distribution nah sekarang jadi kita ingin melihat oke saya lanjutkan dulu assume the population standard deviation is known nah ini penting ya jadi mulai dari chapter ini ke depan ke berikut-berikutnya sampai nanti kita uas we will talk a lot about this nah jadi Anda pasti udah belajar ini sebelumnya ya this is normal distribution curve gitu ya anggaplah ini normal distribution curve nah kita tahu bahwa kalau di normal distribution itu nilai tengahnya itu sama dengan 0 jadi mu-nya itu sama dengan 0 gitu ya nah disini kita ingin melihat area under the curve jadi kita ingin melihat area under the curve misalnya kita punya x bar disini misalnya atau z berarti ya kalau x bar terus kita ingin mencari luas area ini atau luas area di sebelah kanannya nah kita akan melakukan itu sepanjang setengah semester kebelakang ya so it is very important untuk pay attention kalau misalnya di sebelum UTS Anda agak miss gitu ya di tentang bagaimana melakukan perhitungan ini melakukan perhitungan area under the curve ini maka saran saya adalah you can refer to the previous chapter in my video atau refer to your notebook jadi make sure Anda faham dulu kenapa kita melakukan ini mencari probability dengan menggunakan tabel statistik dan segala macam karena kita akan melakukan itu dari sini sampai nanti uas nah disini Anda sudah belajarkan bagaimana cara mencari z score cara membaca tabel statistik tapi sekarang Anda akan punya keadaan tertentu atau asumsi tertentu yang membuat Anda membuat Anda harus kayak oke kalau dengan asumsi ini saya akan pakai formula yang itu kalau dengan asumsi yang itu saya akan pakai formula yang ini oke kita mulai dulu ini asumsi pertama kita jadi disini assume assume bahwa population standard deviation is known ya jadi sigmanya itu diketahui oke sigmanya itu diketahui nah kalau misalnya sigmanya itu diketahui maka to determine the probability that sample mean false in a particular region kita akan menggunakan formula berikut oke ini formulanya saya perbaiki sedikit ya ini harusnya expert dan ini masih dibagi dengan akar n oke nah jadi kalau misalnya Anda mengetahui sigma Anda akan mencari z menggunakan formula yang ini ya Anda sudah belajar z kan pasti sebelumnya jadi disini yang akan kita lakukan itu adalah kalau misalnya Anda punya sample mean tertentu ya Anda ngitung x bar gitu misalnya x bar nya sekian x bar sama dengan something gitu ya nah berapa sih probability Anda mendapatkan sample mean tersebut nah itu kita akan menghitung menggunakan si z score ini terus kita lihat di area under the normal curve z nya di titik sebelah mana terus probability untuk mendapatkan sample mean tersebut itu berapa oke this is what we're going to do here ya kita akan pakai nilai z oke kita lihat ilustrasinya ya nah disini oke ini contoh dari penggunaan sampling distribution disini kita punya kasus sorry kita punya kasus the quality assurance department for cola incorporation maintain records regarding the amount of cola in each jumbo bottle nah jadi si pabrik Coca-Cola dia disini nge-record gitu ya berapa sih Coca-Cola yang diisiin ke botol yang jumbo oke nah the actual amount of cola in each bottle varies a small amount from one bottle to another nah jadi yang namanya pengisian minuman botol itu kan tentu ada deviasinya ya jadi ada yang kadang-kadang pengisiannya itu pas ada juga yang kelebihan dikit ada yang kekurangan dikit nah ini kan deviasi yang biasa terjadi oke the actual amount of cola sorry records indicate the amount of cola follow normal distribution with the mean amount of cola in the bottle itu 31,2 ounce nah jadi mereka disini mengetahui bahwa sebenarnya produksi coca-cola jambo bottle mereka itu volume coca-colanya itu punya mu 31,2 dan dia mengikuti distribusi normal dengan standar deviasi jadi standar deviasinya dia itu adalah 0,4 jadi kalau secara intuisi standar deviasinya itu ya kadang-kadang kalau misalnya kelebihan ya kelebihannya itu nggak sampai lebih dari 0,4 kalau misalnya kekurangan ya kekurangannya itu nggak sampai lebih dari 0,4 so that's what we mean by standard deviation ya oke nah jadi ini adalah informasi yang kita ketahui kita punya mu 31,2 kita punya sigma 0,4 nah jam 8 pagi hari ini quality technician secara random mengambil 16 botol jadi dia mengambil sampel 16 botol ini adalah n-nya nah ternyata dari 16 botol tersebut kita ketemu oops my internet connection is not stable it seems like apakah suara saya terdengar dengan jelas jelas putus oke nah gambarnya putus putus oke gambarnya putus putus ya kalau gitu saya matikan dulu videonya ya saya lanjut tanpa video dulu nah oke nah jadi dari si 16 botol tadi itu kita punya X bar jadi 31,38 ini adalah X bar nya 31,38 oke nah disini oh ini saya coret-coretnya agak berantakan ya sorry babat ini adalah X bar ya saya taruh di atas aja nah ini adalah pertanyaan yang harus Anda jawab pertanyaannya adalah oke kita dapat 31,38 ini wajar apa enggak sih is this an unlikely result is it likely is it likely that the process is putting too much soda in the bottle is the sampling error 0,18 ini unusual ya jadi kalau Anda wondering ini sampling error nya dapat dari mana ini adalah selisih antara new dengan expert jadi ceritanya disini Anda punya X bar 31,38 padahal new nya itu 31,2 nah pertanyaannya adalah ini wajar enggak sih berapa sih probability kita mendapat sampel 31,38 atau lebih dari itu gitu ya kalau misalnya probability mendapat sampel 31,38 atau lebih dari itu itu besar itu besar artinya ya berarti oke berarti ini cuman kebetulan tapi kalau misalnya probability Anda mendapat sampel 31,38 atau lebih itu probability nya cukup kecil ya berarti ini berarti ada error di pengisian soda jadi gitu ya yang ingin kita lihat disini nah kita kesini dulu deh kita ke tabel distribusi normalnya dulu ini tabel distribusi normal kan nah Anda tahu di tengah-tengah sini ini oke ini tabel distribusi normal Anda tahu di tengah-tengah sini 31,2 ini adalah mu nya oke kita lihat di yang skala X nya dulu deh sebelum kita masuk ke Z ya nah Anda mu nya disini ternyata setelah Anda ambil sampel itu Anda ketemu X bar nya itu disini 31,38 X bar nya lebih besar daripada mu nya nah Anda ingin tahu ini probability saya dapat mu segini atau sorry saya dapat X bar segini atau lebih itu besar gak sih probability nya dibandingkan probability saya mendapat sampel min kurang dari ini gitu ya jadi kalau kita bagi kurva ini menjadi area area tertentu area yang saya arsir warna hitam ini adalah ini saya kecilin dulu kegedean ya sebentar ini adalah area probability Anda mendapat X bar probability Anda mendapat X bar itu antara 31,2 eh sebentar eh salah kembali antara 31,2 sampai dengan 31,38 ya jadi probability Anda mendapat apa namanya sampel min nya sekian atau kalau kita translate ini menjadi si pertanyaan tadi ini adalah probability ada error di pengisian soda error di sorry bukan error ya nanti kalau saya tulis error nanti Anda terpikir ke sampling error ini saya tulis sebagai masalah ya masalah di pengisian soda jadi tadi kalau wajarnya ya wajarnya deviasinya itu kan 0,4 kan tadi di soal tapi di sini kita punya sampling error nya itu adalah 0,8 jadi kan ini kan lebih besar daripada 0,4 ini lebih besar daripada deviasi yang biasanya nah jadi kalau misalnya deviasinya lebih besar daripada biasanya berarti ada masalah dengan pengisian soda nah ini adalah probability terjadi masalah dengan pengisian soda jadi ngisinya kebanyakan gitu ya nah sedangkan daerah yang warna coklat ini mari kita gunakan warna yang lain sedangkan daerah yang warna coklat ini ini adalah probability kita mendapatkan yang X bar itu lebih besar sama dengan 31,38 nah jadi ini probability kita ketemu X bar 31,38 atau lebih dari itu oke nah ini adalah probability terjadi kebetulan tadi kayak wih kebetulan nih kita dapat yang X bar nya 31,38 itu adalah yang sebelah sini yang sebelah warna coklat itu atau probability ini adalah unlikely event unlikely event atau kebetulan nah disini untuk akhirnya bisa menyimpulkan ini sebetulnya unlikely event atau masalah dengan pengisian soda maka Anda cari probability keduanya terus nanti lihat probability mana yang lebih besar maka probability yang lebih besar itu adalah yang kemungkinan terjadi disini nah untuk mencari probability ya untuk mencari probability yang sorry untuk mencari probability yang hitam maupun yang biru kita kan butuh tabel statistik kita harus tahu luas area yang warna hitam dan luas area yang warna biru ya ini saya warnai biru aja biar kontras kita butuh tabel statistik untuk tahu luas area yang warna hitam dan juga luas area yang warna biru nah gimana caranya kita mendapatkan nilai tersebut maka kita butuh Z value disini oke nah kita cari ini Z nya berapa untuk X bar sama dengan 31,38 nah kita punya formula Z disini X bar dikurangi mu dibagi sigma dibagi dengan akar n Anda hitung Anda ketemu Z nya adalah 1,8 nah Anda taruh disini Z sama dengan 1,8 Anda buka tabel statistik Anda buka tabel Z Anda Anda cari untuk Z 1,8 itu berapa probability nya nah nanti Anda akan ketemu hasilnya adalah 0,4641 nah kalau daerah sini adalah 0,4641 maka daerah yang warna biru ini kita dapat nilainya dari 0,5 dikurangi dikurangi 0,4641 0,5 ya karena kalau setengah gini ini dia luasnya adalah 0,5 oke luas daerah yang kanan sama yang kiri kan sama sebetulnya karena ini adalah distribusi normal nah maka kita ketemu daerah yang warna biru dia adalah 0,359 maka disini kita melihat bahwa oke probability ada masalah di pengisian soda itu sekitar 46% sedangkan probability dia terjadi secara kebetulan itu hanya sekitar 4% nah makanya kalau probability terjadi secara kebetulannya 4% mana yang lebih mungkin terjadi yang lebih mungkin terjadi adalah ini ya saya pakai warna apa ya merah yang mungkin terjadi adalah the process is putting too much soda in the bottles karena probability dia terjadi karena kebetulan itu less than 4% oke nah jadi begitu kira-kira ilustrasinya Anda ada pertanyaan untuk bagian ini tidak ada oke kalau misalnya tidak ada nah ini materinya sudah selesai ya sebetulnya jadi di setiap slide yang saya share sama Anda itu di si master sudah ada chapter 1 sampai chapter 14 itu di setiap akhir chapter itu ada practice problems nah harapan saya adalah ini Anda gunakan untuk latihan di rumah oke if you do the practice problem belajar dari situ it will help you untuk menghadapi ujian nanti kalau misalnya Anda practice terus ada pertanyaan gitu Anda juga boleh tanya ke saya entah di kelas atau via email itu silahkan aja ada email saya juga di si master di salah satu pengumuman you can contact me through that nah sebelum saya tutup ini saya ingin membahas satu soal untuk membantu apa namanya ilustrasi dari penggunaan sampling distribution ya ini sebetulnya sudah saya kerjain di sini tapi anyway let's do it nah jadi di question nomor 15 ini di point F saya akan membahas yang point F saja ya jadi di question nomor 15 ini kita punya normal population dengan mu 60 dolar dan sigma atau standar deviasi 12 dan Anda punya random sample of 9 gitu ya terus Anda ditanya berapa probability sampling error would be 9 or more and what is the probability that estimate of the population mean is less than 51 or more than 96 dollar nah disini oke ini ini saya ulang aja ya gak usah oke saya bahas dari sini nah jadi di 15 point F ini informasi yang kita punya ini kita punya mu 60 kita punya standar deviasi populasi atau sigma 12 kita punya sample size 9 nah disini Anda ditanya berapa probability Anda punya sampling error itu lebih dari 9 nah kalau ada kasus seperti ini sampling error Anda diminta untuk mencari probability sampling error lebih dari 9 maka sampling errornya ini bisa ke atas bisa ke bawah apa artinya jadi sampling errornya ini bisa dari sorry sampling errornya ini bisa dari ini ternyata saya belum nulis sampling errornya ini bisa dari mu tambah 9 bisa dari mu dikurangi 9 nah jadi lakukan keduanya ya nanti kalau ada pertanyaan berapa probability Anda akan punya sampling error lebih dari sekian nah itu Anda lakukan dua kali Anda lakukan di sisi kiri Anda lakukan di sisi kanan ya jadi Anda lakukan yang mu plus 9 dan juga yang mu minus 9 nah untuk sampling error yang mu plus 9 nanti kan berarti di sini 69 yang sampling errornya sebelah kiri itu berarti 51 nah ini 69 sama 51 ini adalah X-bar nya kalau dengan sampling error sekian Anda punya dua X-bar sekarang X-bar yang 69 sama X-bar yang 51 nah sebetulnya akan lebih mudah mengerjakan soal seperti ini kalau Anda gambar kurvanya lebih dahulu terus Anda pinpoint oke ini titik mu di sini titik X-bar di sini jadi nanti titik Z-nya itu di sini nah it will help you so much kalau Anda gambar terlebih dahulu nah jadi ini udah kayak gitu ya di setengah 60 di sini 69 di sini 51 nah probability sampling error sama dengan lebih besar sama dengan 9 itu adalah daerah yang saya arsir warna hitam di kiri dan juga warna hitam di kanan oke gimana cara mencari luas daerah ini nah ini Anda pertama cari dulu luas daerah yang ini caranya adalah dengan Anda cari Z-nya oke Anda cari Z-nya menggunakan formula tadi Anda akan punya 2 Z Z yang minus 2, ini sebentar ya ini harusnya 2,25 ya minus minus 2 sorry about this minus 2,25 dan juga yang 2,25 oke nah kalau udah ketemu Z-nya berapa Anda bisa cari di tabel statistik luas dari area ini kalau luas area ini udah diketahui maka area yang warna hitam nanti luasnya diketahui nah probability Anda memiliki sampling error lebih dari 9 itu adalah penjumlahan dari area tails jadi area kedua tails jadi area yang sebelah sini ini Anda jumlahkan dengan area yang sebelah sini itulah probability Anda mendapat sampling error lebih besar sama dengan 9 ya nah jadi kalau di kurva distribusi normal when you are asked to find the probability of having some sampling error it will be in both sides gitu ya kalau yang tadi di pertanyaan yang tadi kita bahas di sini Anda kan ditanya berapa probability Anda mendapatkan sample mean ya sample mean jadi si 31,38 ini adalah sample mean kalau yang di nomor 15 tadi probability untuk mendapat sampling error ya jadi it's different ya antara mencari probability di sample mean sama probability sampling error oke do you have any question in this part oke are you sure dari saya belum oke it's okay kalau misalnya belum ada pertanyaan jadi kalau misalnya nggak ada pertanyaan materi saya sampai di sini dulu hari ini jadi chapter 8 ini memang cukup pendek ya dia isinya cukup compact karena cuman sample method aja besok minggu depan kita lanjutkan ke chapter 9 kalau nggak salah di chapter 9 kita akan membahas tentang confidence interval nanti di chapter 10 kita mulai membahas tentang uji hipotesis oke nah seperti yang tadi saya sampaikan Anda bisa temukan rekaman kuliah statistika di playlist youtube saya Anda juga bisa akses semua PPT-nya yang ada di semester nanti kalau ada pertanyaan saya persilahkan Anda untuk mengirim email email ke saya if you want to do that or you can ask me in the next meeting oke nah jadi itu dulu ya dari saya untuk minggu ini terima kasih semuanya selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas sampai jumpa terima kasih Bu terima kasih Bu selamat menikmati Terima kasih.